Pemirsa Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki atau TIM akan segera direvitalisasi pada bulan Juli 2019 ini. Revitalisasi TIM akan mencakup sebagian besar gedung di sana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera Yusuf Fajar. Nadia, selamat pagi bagaimana konsep revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Ya, Cikal dan juga Pemirsa, untuk konsepnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki akan dibangun dalam dua tahap. Dan yang sedang berlangsung saat ini merupakan pembangunan tahap pertama, di mana akan dilakukan pembangunan mulai dari bagian depan hingga bagian tengah Taman Ismail Marzuki. Dan kemudian Cikal, pada revitalisasi maksud kami tahap satu ini juga akan dibangun sejumlah fasilitas baru. Seperti hotel, pusat kuliner, galeri seni, gedung perpusakaan, dan juga akan diadakan pos memadam kebakaran. Nah, selain itu juga nantinya akan dibangun lahan terbuka, tempat masyarakat berkumpul di bagian depan Taman Ismail Marzuki. Sementara itu Cikal, pada rencana pembangunan tahap kedua nantinya juga akan direncanakan pembangunan sejumlah fasilitas baru, seperti adanya asrama seni budaya, teater arena, dan juga berenovasi gedung planetarium dan juga gedung graha bakti utama. Dan masih ada satu rencana lagi Cikal, yaitu mengubah bekas gedung perpusakaan menjadi sebuah pusat seni dan juga film, Cikal. Ya, menarik memang konsep yang diusung ya untuk merevitalisasi tim ini. Lalu, Nadia, berapa lokasi anggaran pembiayaan proyek tersebut dan kapan ditargetkan akan rampung? Ya, Cikal. Jadi, revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini akan menghabiskan dana sebanyak 1,8 miliar rupiah yang akan didanai oleh APBD DKI sebagai penyertaan modal daerah. Nah, selanjutnya Cikal, untuk jangka waktu pengerjaannya, revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dilakukan oleh PT JAKPRO ini sudah dimulai secara resmi sejak adanya peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 3 Juli 2019. Dan ditargetkan akan segera rampung sekitar pada bulan Juni atau Juli tahun 2021. Jadi, jika diperkirakan, Cikal, ini pengerjaannya sendiri itu akan berlangsung selama 2 tahun. Dan untuk penugasan dari PT Jakarta Pro Perindo atau JAKPRO dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki sendiri itu tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2019. Nah, sebelumnya Cikal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, itu menyebutkan bahwa rencana revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini itu sudah disiapkannya sejak November 2018. Dan dia berharap agar nantinya dengan adanya revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini nantinya dapat menjadi tempat bagi para budayawan dan juga seniman untuk dapat berkarya baik seniman ataupun budayawan nasional dan juga internasional. Selain itu juga diharapkan dapat menumbuhkan seniman-seniman ataupun budayawan baru di Indonesia. Cikal, tentu kita harapkan juga Nadia agar proses revitalisasi ini berjalan dengan lancar sehingga masyarakat bisa secepatnya menikmati dari fasilitas ini. Terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!